10.000 Ombak Energi spiritual yang kuat melonjak seperti ombak. Energi itu tak berujung dan berubah menjadi cahaya pedang yang menyala-nyala. Saat pedang rentian sing jatuh, energi itu melesat ke arah Wang Hu. Saya tidak percaya. Teknik pedang harimau tirani, harimau tirani tidak terkalahkan. Bunuh dia. Ekspresi Wang Hu sangat ganas. Ia meraung saat pedang di tangannya memancarkan cahaya terang. Bayangan harimau ganas muncul di belakangnya. Bayangan itu lebih kuat dari sebelumnya. Wang Hu menebas dengan aura pedang rentian sing yang tak berujung. Aura pedang bagaikan lautan. Harimau yang terkondensasi dari aura pedang itu melesat ke lautan aura pedang. Kehampaan berguncang, dan gemuruh mengguncang langit. Pada akhirnya, harimau itu tertusuk oleh ratusan juta aura pedang dan berubah menjadi ketiadaan. Ledakan Aura pedang yang kuat menghantam dada Wang Hu. Wang Hu memuntahkan seteguk darah. Dia terlempar mundur sejauh lebih dari seratus kaki dan menghantam tanah dengan keras. Membunuh Ren Tian sing meraung dan menebas Wang Hu dengan pedangnya. Beraninya kau membunuh di depanku. Kau sedang mencari kematian. Tuan muda itu berteriak dingin. Jejak niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Dia membanting telapak tangannya. Ledakan Cahaya hitam ilahi melonjak, dan makhluk hitam aneh tampak terbentuk di belakang punggung Tuan Muda. Makhluk itu menyerang Ren Tian sing bersamaan dengan telapak tangannya. Hem. Ekspresi Ren Tian sing berubah. Dia merasakan fluktuasi yang sangat berbahaya. Dia tidak peduli tentang membunuh Wang Hu. Pedangnya berubah dan menusuk ke arah cahaya ilahi. Ledakan Aura pedang Ren Tian sing hancur dalam sekejap. Telapak tangan Tuan Muda menutupi langit seperti tirai hitam. Aura itu mendominasi dan dingin. Aura itu langsung mengenai pedang berat itu. Aduh. Ren Tian sing merasakan rasa manis di tenggorokannya. Dia memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Namun, guru besar muda itu tidak berniat membiarkan Ren Tian sing pergi begitu saja. Cahaya hitam ilahi melonjak, membawa semacam gelombang dingin dan jahat, dan menghantam Ren Tian sing. Pengawal Kepala Selamatkan Kepala Pengawal Bunuh Bajingan-bajingan dari agensi pengawal Huawei Banyak pengawal dari agen pengawal Skywalker menjadi pucat karena ketakutan. Satu demi satu, mereka menghunus pedang dan menyerang orang-orang dari agen pengawal Huawei. Namun, cahaya hitam suci itu telah meledak. Cahaya itu mengandung niat membunuh yang dingin, dan ingin membunuh Ren Tian sing. Menghadapi kekuatan yang mengerikan ini, sedikit kepahitan muncul di sudut mulut Ren Tian sing. Perasaan tidak berdaya muncul dari hatinya. Dia perlahan menutup matanya dan menunggu kematian. Suara mendesing. Tepat saat itu, cahaya pedang yang menyala-nyala menyapu langit. Cahaya itu seterang matahari di langit, memancarkan cahaya yang tak terbatas. Tidak seorang pun dapat menggambarkan gaya pedang itu, dan tidak seorang pun dapat melihat kecepatan pedang itu. Semua orang hanya melihat cahaya putih yang menyilaukan memenuhi dunia. Niat pedang meningkat dan mengembun. Itu seperti dewa pedang, pedang yang bukan lagi milik dunia fana. Cahaya ilahi hitam yang dingin dan jahat itu terkoyak dalam sekejap. Cahaya itu melintasi kehampaan dan langsung menuju ke arah Grandmaster muda itu. Siapa itu? Ekspresi tuan muda berubah, dan aura mengerikan memenuhi udara. Cahaya ilahi hitam di belakangnya melonjak lagi, samar-samar berubah menjadi ular raksasa yang dapat melahap langit dan bumi. Tiba-tiba bertabrakan dengan cahaya pedang. Ledakan. Cahaya ilahi yang kuat menyapu ke segala arah, dan kekosongan sedikit bergetar. Tubuh Grandmaster muda itu bergetar, dan dia mundur dua langkah. Ekspresinya sangat tidak menyenangkan. Dia memfokuskan pandangannya dan melihat seorang pemuda berpakaian putih berjalan keluar dari Heaven Escort Agency. Pemuda itu ramping, dan wajahnya sebening batu giyok. Rambutnya yang hitam terurai begitu saja, dan dia tampak sangat santai dan tidak teratur. Matanya seterang bintang, dan ada senyum tipis di bibirnya. Di belakang pemuda itu ada sepasang gadis muda yang cantik, dan sekelompok pengawal berjubah hitam dengan senjata di tangan mereka. Wajah mereka garang. Siapa kamu? Beraninya kau mencampuri urusanku. Grandmaster muda menatap Ling Xiao dengan dingin, dan ada jejak keseriusan dan keterkejutan di matanya. Cahaya pedang tadi dilepaskan oleh pemuda di depannya. Tingkat kultivasi pemuda itu diperlihatkan di depannya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Level pertama Alam Naga Harimau Serangan biasa dari Alam Naga Harimau tingkat pertama mampu memaksa Grandmaster muda itu mundur. Hal ini membuat Grandmaster muda itu merasa terkejut sekaligus marah, dan ekspresinya menjadi sangat tidak menyenangkan. Orang yang akan membunuhmu. Ling Xiao berkata dengan acuh tak acuh, dan ekspresinya sangat tenang. Bunuh aku. Tatapan mata sang Grandmaster muda tampak dingin, dan dia berkata dengan ekspresi yang ganas, bocah, kebenar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Seekor semut di Alam Naga dan Harimau berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Kalau begitu, kau dan Heaven Escort Agency akan dikubur bersama-sama. Grandmaster muda itu berjalan perlahan, dan aura dingin di sekelilingnya menjadi semakin kuat, seperti gelombang besar yang menyapu ke segala arah. Di belakangnya, cahaya ilahi hitam muncul, dan seolah-olah seekor ular raksasa yang ganas telah muncul, memancarkan hawa dingin yang menusuk. Ling Xiao, hati-hati, dia sangat kuat. Aku bahkan curiga dia berasal dari salah satu tanah suci bela diri. Ren Tian Xing berkata dengan tatapan serius. Ling Xiao menganggup pelan. Meskipun tingkat kultifasi Grandmaster muda itu hanya di Alam Grandmaster tingkat pertama, Kang sejati bawaan yang dingin dan jahat jauh lebih kuat daripada Ren Tian Xing. Tidak mengherankan jika dia bisa melukai Ren Tian Xing dengan satu serangan. Ketika Ren Tian Xing mengatakan bahwa Grandmaster muda itu berasal dari tanah suci bela diri, Ling Xiao sudah menebaknya. Sekarang setelah dia melihat Grandmaster muda itu, tebakannya sebagian besar terbukti. Ren Qing Luo dan Yue juga memegang rat-rat ujung pakaian mereka, menatap Ling Xiao dengan ekspresi khawatir. Kamu dari Sekte Wanshou. Menghadapi aura penindasan dari Sang Grandmaster muda, ekspresi Ling Xiao tetap tenang, dan cahaya aneh melintas di matanya. Hmm, bagaimana kamu tahu? Ekspresi Grandmaster muda itu berubah, dan jejak niat membunuh muncul di matanya. Ini semakin menegaskan dugaan Ling Xiao. Kamu dari Sekte Wanshou. Beraninya kamu datang ke negara kuno tandus besarku dan bertindak begitu kejam. Tapi saya penasaran, mengapa anda ada di kota Qinghua? Ling Xiao berkata dengan acuh tak acuh, namun hatinya sedikit tergerak. Mungkinkah Sekte Wanshou datang ke negeri kuno tandus besar untuk menyelidiki kematian Tetua Kun Si? Selain itu, sepertinya tidak ada alasan lain bagi Sekte Wanshou untuk datang jauh-jauh ke negeri kuno tandus besar. Sekte Wanshou. Tubuh Ren Tianxing bergetar, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Ketiga kata ini tampaknya memiliki sifat iblis. Ekspresi Ren Tianxing, Ren Qingluo, Old Wu, dan yang lainnya berubah drastis. Lima tanah suci seni bela diri besar di daerah delapan terpencil sangat terkenal. Sekte Wanshou adalah salah satu dari lima tanah suci bela diri. Sama seperti Sekte Matahari Bulan Bintang, mereka berada di puncak delapan daerah terpencil. Dikatakan bahwa setiap murid dari tanah suci seni bela diri akan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Tidak mengherankan bahwa Grandmaster muda mampu melukai Ren Tianxing dengan satu serangan. 142 Nak, bagaimana kau tahu aku dari Sekte Wanshou? Siapapun yang mengetahui identitasku harus mati. Sang Grandmaster muda menatap Wang Hu dengan curiga. Wang Hu menggigil dan berkata cepat, Tuan Muda Ular, itu benar-benar bukan aku. Beraninya aku mengungkapkan identitasmu. Mungkin, bocah nakal ini menebak identitasmu dari ilmu bela dirimu. Selama kita membunuh semua orang di sini, identitasmu tidak akan terungkap. Bodoh! Ling Xiao mencibir, dia tidak menyembunyikan ejekan di matanya. Memangnya kenapa kalau kamu dari Sekte Wanshou? Siapapun yang berani macam-macam denganku harus mati. Jika Sekte Wanshou hanya diisi oleh sampah sepertimu yang suka menindas yang lemah dan menculik wanita, maka Sekte Wanshou tidak perlu ada lagi. Tatapan mata Ling Xiao dingin. Dia sama sekali tidak menyukai Sekte Wanshou. Kau sedang mencari kematian. Ekspresi guru muda itu berubah dingin, dan niat membunuhnya meledak tanpa bisa disembunyikan. Dia melotot ke arah Ling Xiao dan berkata, Bocah, silakan bicara. Nanti, aku sendiri yang akan menghancurkan semua tulang di tubuhmu dan membuatmu memohon kematian. Dia sangat tidak senang dengan Ling Xiao. Semua orang menatapnya dengan hormat. Bahkan Ren Tian Xing dan yang lainnya merasa takut ketika mereka mengetahui bahwa dia adalah murid Sekte Wanshou. Hanya pemuda aneh ini yang tampak tenang seolah tidak mempedulikannya sama sekali. Niat membunuh Sang Grandmaster muda tumbuh semakin kuat. Hentikan omong kosongmu, ayo bertarung. Ling Xiao mencibir. Dia punya firasat bahwa kemunculan murid Sekte Wanshou ini ada hubungannya dengan tetua Kun Si yang meninggal di Sekte Changshen. Ling Xiao harus menangkapnya dan menginterogasinya. Dia harus mengorek maksud Sekte Wanshou darinya sehingga dia bisa menangani situasi dengan lebih baik. Karena itu, bagi Ling Xiao, Grandmaster muda ini sudah mati. Dasar anak sombong. Aku ingin melihat apakah kekuatan tempurmu lebih baik dari mulutmu. Mati. Niat membunuh Sang Grandmaster muda tumbuh semakin kuat. Begitu dia selesai berbicara, dia menamparkan Ling Xiao dengan telapak tangannya. Ledakan. Cahaya hitam ilahi saling bersilangan, seolah-olah mengubah siang menjadi malam. Aura suram dan jahat meledak. Telapak tangan tuan muda itu menyapu langit, seolah-olah telah berubah menjadi ular raksasa yang dapat menelan langit dan matahari, menelan Ling Xiao. Tuan muda ular benar-benar menggunakan telapak ular langit. Sepertinya bocah nakal ini pasti sudah mati. Mata Wang Hu membelalak. Telapak ular langit adalah seni bela diri alam bumi tingkat rendah. Itu adalah salah satu kartu truf terkuat dari seorang Grandmaster muda. Tiga hari yang lalu, Tian Xing telah terluka para oleh telapak ular langit. Ling Xiao, telapak ular langit ini sangat dingin dan menyeramkan. Kamu harus berhati-hati. Sekilas kekhawatiran melintas di mata Ren Tian Xing. Sekarang setelah ia pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, ia masih merasa tak berdaya menahan telapak tangan ini. Konsep ular surgawi, mari kita lihat apakah ular langitmu dapat menelan facra milikku. Tinju iblis penakluk facra, bunuh. Ling Xiao berkata acuh tak acuh dengan kilatan tajam di matanya. Ledakan. Cahaya kemasan yang menyilaukan meledak dari tubuh Ling Xiao. Dia melancarkan pukulan, kilat menyambar, dan cahaya kemasan memenuhi langit. Seolah-olah facra telah turun dari sembilan surga, membawa serta kekuatan ilahi yang mengerikan. Ini adalah tinju iblis penakluk facra. Bagaimana kau tahu jurus tinju penakluk iblis facra? Ekspresi Grandmaster muda itu berubah, memperlihatkan ekspresi terkejut yang tak tertandingi. Ekspresi itu bahkan lebih mengejutkan daripada saat Ling Xiao mengungkapkan identitasnya. Ledakan. Cahaya kemasan memenuhi langit, dan cahaya hitam melonjak. Dua cahaya ilahi yang menyilaukan bertabrakan, menimbulkan badai cahaya ilahi yang sangat menakutkan yang menyapu ke segala arah. Ekspresi orang-orang di sekitar berubah drastis, dan mereka buru-buru mundur. Ling Xiao bagaikan facra yang tak terkalahkan. Cahaya kemasan menyelimuti tubuhnya, dan kiserta darahnya membumbung tinggi ke langit. Dia berdiri di sana tanpa bergerak. Telapak ular langit yang sangat dingin dan jahat itu benar-benar hancur oleh pukulan Ling Xiao, dan aura jahat hitam pun tersapu. Retakan. Lengan sang Grandmaster muda mengeluarkan suara keras, dan dia meludahkan seteguk darah saat dia terlempar mundur. Bagaimana ini mungkin? Tinju penakluk iblis facra adalah seni bela diri yang tiada taraf dari sekte Wan Sou. Hanya murid sejati yang dapat mempraktikannya. Bahkan aku tidak memenuhi syarat. Bagaimana kau tahu tinju penakluk iblis facra? Siapa kamu sebenarnya? Wajah Grandmaster muda itu pucat, dan matanya dipenuhi ketidakpercayaan saat dia menatap Ling Xiao. Seni bela diri sekte Wan Sou. Tinju penakluk iblis facra adalah seni bela diri dari sekte Changsen. Kapan seni bela diri ini menjadi seni bela diri sekte Wan Sou? Sekte Wan Sou hanyalah sekelompok bandit. Alis Ling Xiao berkedut, dan dia langsung mengerti. Dalam pertempuran 500 tahun yang lalu, meskipun Taoistian Feng berusaha sekuat tenaga melestarikan beberapa seni bela diri, banyak di antaranya yang masih dicuri oleh sekte Wan Sou. Fajra Subduing Devil Fist adalah salah satunya. Tak heran jika Grandmaster muda mengenali Fajra Subduing Devil Fist secara sekilas dan sangat terkejut. Saudara Ling Xiao, kau berhasil mematahkan telapak ular langit dengan begitu mudahnya. Wu Tua tertegun dan matanya dipenuhi keterkejutan. Ren Tian Xing, Ren Qing Luo, dan yang lainnya juga terkejut dan senang. Meskipun mereka sangat percaya pada Ling Xiao, Grandmaster muda itu terlalu kuat, dan dia memancarkan perasaan yang hampir tak terkalahkan. Namun dalam sekejap mata, Ling Xiao telah menekannya dengan satu pukulan. Kontras yang besar ini membuat semua orang tercengang. Kamu dari Sekte Changsen. Ekspresi Grandmaster muda itu berubah, tetapi dia langsung menyangkalnya. Tidak mungkin, Sekte Changsen sedang merosot sekarang, dan hanya ada beberapa orang kuat di Sekte itu. Tinju Iblis Penakluk Fajra telah lama hilang, jadi kamu tidak bisa menjadi murid Sekte Changsen. Mungkinkah Anda seorang murid Sekte Matahari Bulan Bintang? Gelombang emosi melonjak dalam hatinya saat dia menatap Ling Xiao dengan ekspresi serius. Pukulan tadi sekuat langit dan langsung menghancurkan telapak ular langitnya. Namun, tingkat kultifasi Ling Xiao hanya pada alam naga dan harimau, bagaimana mungkin dia bisa meledak dengan kekuatan fisik yang begitu mengerikan. Terlebih lagi, Grandmaster muda itu merasa bahwa dia tidak sedang bertarung dengan seorang pemuda, tetapi dengan binatang buas arkan. Kekuatan fisik Ling Xiao terlalu kuat. Meskipun pukulan itu adalah niat Tinju Fajra Subduing Devil Fish, itu lebih merupakan kekuatan fisik Ling Xiao. Ki dan darah yang melonjak tampaknya mampu merobek langit. Ling Xiao tidak menyangkalnya, juga tidak mengakuinya. Dia mencibir dan berkata, Mati saja. Ledakan. Aura Tinju emas bangkit lagi, dan ada kilatan petir di kehampaan. Ki dan darah Ling Xiao melonjak seperti kilat, dan dia melayangkan pukulan ke arah Grandmaster muda itu. Bajingan kecil, apakah kau benar-benar berpikir aku takut padamu? Kamu baru berada di level pertama alam naga dan harimau, jadi berapa banyak pukulan yang dapat kamu lakukan? Kamu memaksaku melakukan ini, kamu memaksaku melakukan ini. Sang Grandmaster muda berteriak sekeras-kerasnya, dan wajahnya tampak sangat ganas. Wuih! Pedang aneh yang melengkung muncul di tangannya. Pedang itu memancarkan aura dingin yang tak terbatas dan mengerikan. Dengan goyangan lembut, pedang itu memancarkan cahaya pedang yang dapat membelah angkasa. Ini adalah harta yang sangat kuat dan memancarkan cahaya terang dan suara mendengung. Nak, beruntunglah kau jika bisa mati di bawah pedang ular langit. Sang Grandmaster muda mencibir, dan pedang ular langit di tangannya diselimuti oleh Kang Sejati Bawaannya yang kuat, dan dia menebas Ling Xiao. Itu benar-benar harta karun kelas atas. 143 Pedang ular langit di tangan Sang Grandmaster muda memancarkan cahaya yang menyilaukan, menyebabkan auranya meroket. Cahaya pedang itu menyilaukan saat menembus kehampaan, seolah-olah dapat menembus segalanya. Hanya artefak tingkat atas yang dapat mencapai ketajaman seperti itu. Di Sekte Changsen, hanya Namong Suan yang memiliki artefak kelas rendah, dan itu sudah dianggap sebagai artefak paling berharga milik sekte tersebut. Peningkatan kekuatan artefak terhadap kultivasi seseorang sangat mengerikan. Biasanya, hanya Grandmaster atau bahkan Ahli Alam Surgawi yang dapat melepaskan kekuatan artefak. Kultivasi Grandmaster mudah meningkat setidaknya 2 atau 3 tingkat ketika dia memegang artefak tingkat atas seperti pedang ular langit. Mata Ren Tian Xing dipenuhi kekhawatiran. Apakah Ling Xiao dapat menahan kekuatan pedang ini? Kekuatan artefak tingkat atas Mata Ling Xiao berkilat saat merasakan tekanan yang kuat. Ketajaman artefak tingkat atas tak tertandingi. Setelah diresapi dengan energi siantian, artefak itu bahkan dapat memotong emas dan batu giyok, melepaskan aura pedang yang kuat. Terlebih lagi, apa yang digunakan Sang Grandmaster muda itu juga merupakan seni bela diri pedang tingkat bumi yang sangat kuat. Cahaya tak terbatas, kegelapan tak terbatas. Ling Xiao perlahan menutup matanya, hatinya setenang sumur kuno. Pedang kuno pembunuh kejahatan bagaikan meteor yang menyilaukan. Dalam sekejap, pedang itu bersinar terang, menerangi langit dan bumi. Bahkan cahaya matahari pun tertutupi saat ini. Dengan kilatan cahaya pedang, cahaya yang memenuhi langit tiba-tiba berubah menjadi ketiadaan. Seolah-olah langit diselimuti kegelapan. Adegan aneh seperti itu muncul di antara langit dan bumi. Cahaya pedang yang sangat terang dan kegelapan yang tak terukur saling terkait, berubah menjadi aura pedang misterius yang tiba-tiba meledak. Apa? Ekspresi Grandmaster muda itu berubah drastis. Ling Xiao, yang awalnya lemah seperti semut di matanya, tampaknya telah berubah menjadi binatang buah spurba, membuka mulutnya yang berdarah. Cahaya dan kegelapan tanpa batas langsung menyelimuti pedang ular langit. Ledakan. Petir itu menyilaukan, seolah-olah akan menembus kehampaan. Bayangan pedang ular langit tiba-tiba meledak. Kekuatan yindan yang ekstrim saling terkait, dan aura pedang cahaya dan kegelapan tak berujung melonjak, semuanya menyerbu ke tubuh Grandmaster muda. Ledakan. Tiba-tiba dia memuntahkan setegup darah seolah-olah dia telah disambar petir. Pedang ular surgawi di tangannya mengeluarkan suara berdenting dan terbang keluar. Sang Grandmaster muda bagaikan meteor saat ia jatuh ke tanah, meninggalkan kawah besar berbentuk manusia. Ketika cahaya itu menghilang, wajah semua orang yang tercengang pun terlihat. Hal ini terutama berlaku bagi Ren Tianxing, Old Wu, dan yang lainnya. Mereka merasa seolah-olah mata mereka sedang mempermainkan mereka. Pemandangan cahaya tak terbatas dan kegelapan tak terbatas yang melintasi dunia akan selalu tersimpan di hati mereka. Dengan satu serangan, dunia menjadi dingin. Batuk-batuk. Sang Grandmaster muda terbatuk keras dan memuntahkan darah. Wajahnya sangat pucat saat ia berjuang untuk berdiri. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan takut. Pedang cahaya dan kegelapan tak terbatas dari Sekte Matahari Luna. Apakah kamu benar-benar dari Sekte Matahari Bulan Bintang? Mustahil. Mustahil. Bagaimana mungkin Sekte Matahari Bulan Bintang memiliki bakat yang begitu mengerikan? Rambut Master Jing muda yang berevolusi itu acak-acakan dan tubuhnya gemetar. Ada sedikit ketakutan di matanya. Baru sekarang dia akhirnya merasa takut. Meskipun pemuda di depannya hanya berada di alam naga dan harimau tingkat pertama, namun kekuatan tempur mengerikan yang dilepaskannya membuatnya gemetar ketakutan. Pedang cahaya dan kegelapan tak terbatas dari Sekte Matahari Bulan Bintang. Ling Xiao mengusap hidungnya. Berdasarkan hubungan antara Sekte Matahari Bulan Bintang dan Sekte Changsen, dapat dipahami bahwa Sekte Changsen memiliki pedang cahaya dan kegelapan tak terbatas. Ini membuktikan bahwa ia terkait dengan Sekte Matahari Bulan Bintang. Namun, Ling Xiao terlalu malas untuk menjelaskan dan membiarkan Sekte Matahari Bulan Bintang menjadi kambing hitam. Dengan kilatan cahaya, pedang kuno pembunuh jahat diletakkan di leher Grand Master muda. Dia sangat ketakutan sehingga wajahnya kembali pucat. Apa yang sedang kamu lakukan? Biarku beritahu, kakakku adalah murid sejati, Si Wu Hen. Dia memiliki garis keturunan ular surgawi. Jika kau berani membunuhku, dia pasti akan membuatmu mati dengan mengerikan. Sang Grand Master muda gemetar ketakutan saat berbicara kepada Ling Xiao dengan nada mengancam. Murid sejati, Si Wu Hen. Jadi apa? Mungkinkah dia benar-benar berani membunuh dan masuk ke Sekte Matahari Bulan Bintang? Ling Xiao mencibir sementara matanya dipenuhi ejekan. Saudara Ling Xiao, apakah kamu benar-benar murid Sekte Matahari Bulan Bintang? Ren Tian Xing dan Old Wu sama-sama terkejut dan tercerahkan. Hanya tanah suci seni bela diri seperti Sekte Matahari Bulan Bintang yang dapat menumbuhkan seorang jenius mengerikan seperti Ling Xiao. Namun, tatapan Ren Qing Luo sedikit meredup. Seorang murid jenius dari Sekte Matahari Bulan Bintang, seberapa menonjolkah dia? Kesenjangan antara keduanya benar-benar terlalu besar. Kamu, apa yang sedang kamu coba lakukan? Grand Master muda itu hampir menangis. Dia merasa Ling Xiao benar-benar ingin membunuhnya. Dia benar-benar tidak beruntung telah bertemu dengan seorang pemuda yang tidak kenal takut. Namun, dia benar-benar takut mati. Jadi ketika dia melihat bahwa ancamannya tidak mempan, dia sangat takut sehingga wajahnya menjadi pucat. Siapa namamu? Mengapa anda ada di kota King Hua? Ling Xiao berkata dengan acuh tak acuh. Pedang kuno pembunuh jahat di tangannya menelan cahaya tajam seolah-olah dia akan segera membunuh Grand Master muda itu jika dia berani mengatakan tidak. Nama saya Si Wuxin. Saya murid inti Sekte Wan Sou. Dua bulan lalu, diok kehidupan tetua kun si hancur, yang mengejutkan Sekte Wan Sou. Master Sekte mengirim dua tetua pelindung untuk menyelidiki penyebab kematian tetua kun si. Si Wuxin sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Dia segera mengatakan yang sebenarnya. Mengikuti penuturan Si Wuxin, mata Ling Xiao bersinar dengan cahaya aneh. Itu benar-benar ada hubungannya dengan kematian tetua kun si. Ling Xiao tentu tahu bahwa seorang elit tingkat surga seperti kun si pasti akan meninggalkan token kehidupan di Sekte tersebut. Ling Xiao telah mempertaruhkan nyawanya untuk membunuhnya saat itu karena dia bertaruh bahwa kun si akan datang ke Sekte panjang umur secara diam-diam. Sekarang setelah dia mendengar penjelasan Si Wuxin, dia memang telah membuat taruhan yang tepat. Setelah Sekte Wan Sou mengetahui bahwa giyok kehidupan tetua kun si hancur, mereka mengirim dua tetua masing-masing ke Sekte Matahari Bulan Bintang dan Kerajaan Kuno Tandus Besar. Namun, Sekte Wan Sou juga tahu bahwa Kerajaan Kuno Tandus Besar didukung oleh Sekte Matahari Bulan Bintang. Jadi, mereka mengirim tetua He King ke Kerajaan Kuno Tandus Besar secara diam-diam. Di sisi lain, Si Wuxin, Si Wu Hen, dan banyak murid lainnya mengikuti tetua He King ke Kerajaan Kuno Tandus Besar. Secara nominal, itu adalah pertukaran seni bela diri dan pertukaran kultivasi. Wang Hu adalah orang kepercayaan Si Wuxin. Dia meninggalkan rumah lebih dari 10 tahun yang lalu dan masuk ke Sekte Wan Sou secara kebetulan. Kali ini, dia ingin kembali ke kota King Hua untuk melihat-lihat. Karena penasaran, Si Wuxin mengikutinya. Tanpa diduga, ketika Wang Hu kembali ke kota King Hua, dia mendengar bahwa badan pengawal Harimau Perkasa telah dibubarkan dan Ren Tian Xing telah mengambil alih semua wilayah badan tersebut. Dia sangat marah dan ingin membalas dendam. Begitulah kejadian-kejadian berikutnya terjadi. 144. Mencabut Yin untuk mengisi kembali Yang. Ren Qing Luo menjadi pucat karena ketakutan saat mendengar kata-kata itu. Hanya Yue yang tidak tahu apa-apa yang masih menatap dengan mata polosnya. Bajingan ini pantas mati. Ren Tian Xing, Old Wu, dan yang lainnya dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat yang sama, mereka merasakan ketakutan yang terus menghantui hati mereka. Untungnya, Ling Xiao datang tepat waktu. Kalau tidak, jika Ren Qing Luo dan Yue jatuh ke mulut Si Wu Xin, nasib mereka akan sangat menyedihkan. Ren Tian Xing menggigil memikirkan hal itu, dan rasa dingin di matanya menjadi semakin intens. Merasakan niat membunuh di mata semua orang, Si Wu Xin sangat ketakutan sehingga dia buru-buru berkata, Aku sudah menceritakan semuanya padamu. Aku tidak melakukan apapun pada mereka. Pahlawan muda, tolong perlakukan aku seperti kentut dan biarkan aku pergi. Aku berjanji tidak akan berani melakukannya lagi. Si Wu Xin berlutut di depan Ling Xiao dan buru-buru bersujud. Namun, saat dia menundukkan matanya, ada jejak kebencian dan niat membunuh yang dingin di dalamnya. Selama dia bisa selamat dan menemukan saudaranya, semua orang ini akan mati. Terutama Ling Xiao. Dia harus membuatnya memohon kematian. Apakah kau berpikir bahwa selama aku membiarkanmu pergi, kau akan menemukan saudaramu dan membunuh kita semua? Tatapan mata Ling Xiao acu-ta'acu, seolah dia telah mengetahui pikiran Si Wu Xin. Si Wu Xin sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia buru-buru tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin? Asal kau membiarkanku pergi, aku akan segera bergegas kembali ke Sekte Wanshou untuk merenungkan kesalahanku dan tidak akan pernah datang ke kerajaan kuno kehancuran besar lagi. Aku, aku bersumpah demi surga. Ling Xiao, kamu jangan biarkan dia pergi. Jika bajingan ini tidak mati, kita semua akan mendapat masalah besar. Ren Tian Xing buru-buru berkata, takut Ling Xiao akan melunakkan hatinya dan membiarkan Si Wu Xin pergi. Itu benar. Saudara Ling Xiao, bajingan ini lebih buruk dari seekor babi atau seekor anjing. Aku tidak menyangka Sekte Wanshou akan dipenuhi dengan sampah seperti itu. Tanah suci macam apa ini? Aku pikir itu setan. Bunuh dia. Bunuh dia. Semua orang menjadi gelisah. Pada saat ini, mereka tampaknya telah melupakan identitas Si Wu Xin dan semuanya berteriak bahwa mereka ingin membunuhnya. Astaga. Ling Xiao mengarahkan jarinya, lalu pedang kita kasat mata melesat keluar, seketika menembus lautan ki dan Tian milik Si Wu Xin. Of, kau, kau benar-benar menghancurkan kultifasiku. Ah, aku akan membunuhmu. Si Wu Xin tiba-tiba memuntahkan setegup darah. Wajahnya langsung memucat. Matanya dipenuhi dengan ketakutan dan kebencian yang tak tertandingi. Dia berjuang untuk bangun, ingin melawan Ling Xiao sampai mati. Tamparan. Tamparan Ling Xiao langsung membuat Si Wu Xin terlempar lebih dari 100 meter jauhnya. Dia jatuh terguling-guling di depan Ren Tian Xing dan yang lainnya. Ketika Ren Tian Xing dan yang lainnya melihat Si Wu Xin, mata mereka langsung memerah. Bunuh dia. Banyak pengawal bersenjata menerkam Si Wu Xin dengan mata merah, melayangkan pukulan dan tendangan ke arahnya. Tiga hari yang lalu, Ren Tian Xing tidak hanya terluka parah oleh Si Wu Xin, bahkan Wu Duo pun dibunuh olehnya. Seperti kata pepatah, saat musuh bertemu, mata mereka menyalah karena kebencian. Kepala semua orang dipenuhi kebencian, dan mereka dengan ganas menyapa Si Wu Xin. Meskipun tubuh fisik Si Wu Xin sangat kuat, kultifasinya kini lumpuh dan dia terluka parah. Tak lama kemudian, dia dipukuli hingga hampir mati, tidak dapat berbicara dengan jelas. Kalian semua, tunggu, aku. Suara mendesing. Pedang hitam di tangan Ren Tian Xing berkelebat, memantulkan niat membunuh di matanya. Dia hendak menyerang. Wah! Ling Xiao bergerak dan muncul di depan Ren Tian Xing. Dia menangkap pedang di tangan Ren Tian Xing dengan dua jari. Kepala pengawal, bagaimana kau bisa mengotori tanganmu dengan binatang buas seperti ini? Serahkan padaku. Ling Xiao tersenyum tipis. Mengabaikan ketakutan di mata Si Wu Xin, cahaya pedang bersinar dari telapak tangannya dan memenggal kepala Si Wu Xin. Ledakan. Api lima warna yang menyelaukan muncul di tangan Ling Xiao. Itu adalah devoring through fire, api terkuat yang terbentuk setelah devoring spirit seed disempurnakan. Api sejati yang melahap mendarat di tubuh Si Wu Xin dan mengubahnya menjadi setumpuk abu. Terima kasih, Ling Xiao. Mata Ren Tian Xing dipenuhi rasa terima kasih. Dia tahu niat Ling Xiao. Si Wu Xin adalah orang yang luar biasa. Jika dia mati di tangan Ren Tian Xing, itu akan membawa bencana bagi mereka. Oleh karena itu, Ling Xiao mengambil inisiatif untuk membunuh Si Wu Xin setelah membiarkan semua orang melampiaskan amarah mereka. Dia mengambil kesalahan atas Heaven Escort Agency. Kau terlalu baik, kepala pengawal. Akulah yang menyebabkan masalah ini. Jangan khawatir. Sekarang Si Wu Xin sudah meninggal, aku akan segera pergi ke ibu kota. Kalau begitu, aku akan mengurus Sekte Wanshou. Ling Xiao tersenyum tipis. Matanya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Apa yang kau bicarakan, Saudara Ling Xiao? Jika kau tidak membunuh Wang Wei, kita pasti sudah mati di pegunungan binatang buas yang menakutkan. Kami telah berhutang budi padamu berkali-kali. Tahukah kau bagaimana kami dapat membalas budimu? Terimalah penghormatan dariku. Tatapan mata Wu Tua tampak serius. Dia berlutut dan membungkuk dalam-dalam kepada Ling Xiao. Ling Xiao, terimalah penghormatan dariku. Saya juga. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikan Ling Xiao. Para pengawal dari Heaven Escort Agency berlutut di depan Ling Xiao. Mata mereka dipenuhi rasa terima kasih. Semuanya, silakan berdiri. Ling Xiao tersenyum tipis. Energi Ki yang kuat terpancar dari tubuhnya dan mengangkat semua orang. Semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka bisa merasakan kekuatan Ling Xiao lebih kuat sekarang. Ren Tian Xing menghela nafas. Jika dia tidak cukup baik hati menyelamatkan Ling Xiao di gunung binatang buas yang menakutkan, Ling Xiao tidak akan membantu badan pengawal surga. Sepertinya ciuman dan minuman ini sudah ditakdirkan oleh surga. Mata Ren Tian Xing bersinar dengan sedikit pencerahan. Di bawah bimbingan Ki-nya, ada tanda-tanda terobosan. Selamat, kepala pengawal. Mata Ling Xiao berbinar sambil tersenyum tipis. Hahaha, ini semua berkatmu, Ling Xiao. Hari ini, kita akan minum sampai mabuk. Kami tidak memperlakukanmu dengan baik sejak kami tiba di kota Qinghua. Mata Ren Tian Xing berbinar gembira. Dia telah lama terjebak di level 1 alam Grandmaster. Sekarang dia merasakan fluktuasi terobosan. Dia sangat gembira. Kau, apakah kau benar-benar murid sekte bintang matahari dan bulan? Ren Qing Luo melangkah maju. Aroma tubuhnya yang lembut tercium di udara. Matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Aku memang punya beberapa koneksi dengan sekte matahari bulan bintang. Ling Xiao tersenyum tipis dan berkata dengan samar. Namun, ketika Ren Qing Luo mendengarnya, matanya meredup. Ling Xiao memang murid sekte bintang matahari dan bulan. Kepala pengawal, Nona Qing Luo, saya masih punya urusan penting yang harus diselesaikan. Saya khawatir saya tidak bisa tinggal lama di kota Qinghua. Ling Xiao menatap Ren Tian Xing dan Ren Qing Luo dan berkata sambil tersenyum. Dia hendak pergi. Ling Xiao memperkirakan hanya ada beberapa hari tersisa sebelum kompetisi akhir tahun Istana Raja Iblis. 145. Apa, kau mau pergi? Ekspresi Ren Tian Xing berubah saat dia buru-buru berkata, Ling Xiao, mengapa kamu tidak tinggal di kota Qinghua selama beberapa hari lagi? Supaya aku bisa menjadi tuan rumah bagimu. Mendengar Ling Xiao pergi, tubuh Ren Qing Luo bergoyang dan wajahnya menjadi pucat. Kakak Ling Xiao, jangan pergi, oke. Kamu tidak sanggup berpisah denganmu. Yuer pun berlari mendekat dan memeluk kaki Ling Xiao dengan wajah penuh kengganan. Kepala pengawal, Ling Xiao memang sibuk dan tidak bisa tinggal lama. Namun, jika ada kesempatan di masa depan, aku akan datang ke kota Qinghua untuk mengunjungi semua orang. Ling Xiao tersenyum dan memeluk Yuer. Yuer yang baik, kota Qinghua tidak jauh dari ibu kota. Kakak Ling Xiao akan sering mengunjungimu di masa depan. Baiklah kalau begitu, saudara Ling Xiao, tolong jangan lupakan Yuer. Yuer menganggupkan kepalanya dengan bijaksana. Matanya yang besar dan indah dipenuhi dengan kerinduan. Melihat Ling Xiao sudah memutuskan, Ren Tian Xing tampak menyesal dan tidak lagi memujuknya. Kalau begitu, kami tidak akan menahanmu. Di masa depan, asal kau mengucapkan kata itu, sekalipun itu gunung pedang atau lautan api, kami akan melakukannya untukmu. Benar sekali, saudara Ling Xiao. Lain kali, Tuan Wu pasti akan meminummu sampai mabuk. Wu Tua dan yang lainnya enggan berpisah dan mengucapkan selamat tinggal kepada Ling Xiao. Suara mendesing. Cahaya menyala di tangan Ling Xiao dan dua buku kuno serta botol giok putih terbang ke Ren Tian Xing. Pada saat yang sama, suara Ling Xiao terdengar, kepala pengawal, kedua buku ini adalah hadiah perpisahanku. Dua pil spiritual dalam botol giok itu untuk Nona King Luo dan Yuer. Setelah berbicara, Ling Xiao tidak menunggu Ren Tian Xing menolaknya. Dia tersenyum pada semua orang dan berbalik untuk meninggalkan kota King Hua. Semuanya, kita akan bertemu lagi. Tawa Ling Xiao yang riang dapat terdengar saat sosok rampingnya berangsur-angsur menghilang di kejauhan di bawah sinar matahari yang cerah dan indah. Ren King Luo menatap kepergian Ling Xiao dan matanya tampak linglung. Tanpa disadari, Ren Tian Xing telah berjalan mendekatinya dan mendesah pelan. King Luo, Tuan Muda Ling Xiao bukanlah seseorang dari dunia yang sama dengan kita. Dia adalah seekor elang di langit, seekor naga di lautan yang mengamuk. Perjalanannya adalah lautan bintang. Selain puncak seni bela diri, tidak ada yang dapat menghentikannya. Lebih baik kau lupakan saja dia. Sebagai seorang ayah, bagaimana mungkin Ren Tian Xing tidak mengerti perasaan Ren King Luo? Namun, dia juga tahu bahwa Ling Xiao bukanlah orang biasa. Meskipun mereka hanya bertemu sebentar, mustahil bagi mereka untuk tetap bersama selamanya. Ayah, aku tahu. Ren King Luo berkata dengan lembut. Wajahnya agak pucat, dan matanya menunjukkan cahaya yang menyayat hati dan menyedihkan. Seni pedang pengacau langit dan tinju bangau terbang awan mengalir. Semuanya adalah seni bela diri yang tak tertandingi tingkat bumi. Suara Ren Tian Xing tiba-tiba menjadi sangat terkejut. Awalnya dia mengira seni bela diri yang diberikan Ling Xiao kepadanya akan sangat berharga, tetapi dia tidak menyangka ternyata begitu berharga. Bahkan di Tanah Suci Bela Diri, hanya murid sejati yang memenuhi syarat untuk berlatih seni bela diri kelas bumi yang tak tertandingi. Bahkan negara kuno kehancuran besar tidak memiliki banyak seni bela diri kelas bumi yang tak tertandingi. Ling Xiao mengeluarkan dua buku sekaligus. Seni pedang melintasi langit memiliki daya bunuh yang tak tertandingi. Niat pedangnya membumbung tinggi, dan dengan momentum langit dan bumi, ia memadatkan niat pedang melintasi langit. Jika iblis menghalangi jalannya, ia akan membunuh iblis. Jika iblis menghalangi jalannya, ia akan membunuh iblis. Ia sangat kuat. Di sisi lain, Flowing Cloud Flying Cranfish berukuran kecil dan indah. Itu adalah teknik tinju terbaik yang membersihkan organ dalam dan menyehatkan tubuh. Dengan dua ilmu bela diri hebat ini, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menerobos ke alam manusia langit. Tatapan Ren Tian Xing kembali tertuju pada botol giyok itu. Kedua seni bela diri itu sudah sangat mengejutkan. Pil spiritual itu pasti sangat berharga. Ketika botol giyok itu dibuka, dua pil spiritual emas muncul. Tampaknya ada raungan naga yang lembut, dan aroma obat tercium keluar. Itu sangat berharga. Terlebih lagi, ada pola aneh pada pil spiritual yang tampaknya membentuk naga sungguhan. Dengan sekali lihat, orang bisa tahu bahwa itu luar biasa. Mungkinkah, ini adalah pil transformasi naga yang legendaris? Tubuh Ren Tian Xing bergetar. Dia pernah melihat pengenalan pil transformasi naga sebelumnya. Pil spiritual dalam botol giyok itu persis sama dengan pil transformasi naga. Pil transformasi naga adalah pil spiritual tertinggi dalam legenda. Pil ini dapat membersihkan tubuh seseorang, mengubah tubuh seseorang, dan meningkatkan bakat seseorang. Pil ini sangat ajaib. Namun, pil transformasi naga dikatakan telah hilang. Fakta bahwa Ling Xiao dapat mengeluarkan pil spiritual yang hilang tersebut menegaskan identitasnya sebagai murid sekte matahari bulan bintang. Kemungkinan besar, hanya tanah suci bela diri yang memiliki pil spiritual kuno seperti itu. Ini hadiah yang dia tinggalkan untuk Ku dan Yu, Er. Ren Qing Luo mengambil botol giyok itu dan memegangnya rat-rat di telapak tangannya. Matanya menunjukkan ekspresi aneh. Ren Tian Xing tertawa getir dan berkata, sepertinya kita berutang budi pada Tuan Muda Ling Xiao. Apapun yang terjadi, kita tidak dapat membalasnya. Terlebih lagi, bisa mengalahkan dua ilmu bela diri tiada taraf tingkat bumi dan pil transformasi naga yang hilang dengan begitu mudahnya, Tuan Muda Ling Xiao sangat disegani bahkan di sekte matahari bulan bintang. Belum lagi keterkejutan Ren Tian Xing dan yang lainnya, Ling Xiao sudah meninggalkan kota Qinghua. Kota Qinghua hanya berjarak seribu mil dari ibu kota. Selain itu, jalannya mulus. Ling Xiao mengikuti jalan resmi dan menuju ke utara dengan kecepatan sangat tinggi. Saat itu sudah memasuki musim dingin. Dunia terasa dingin. Langit yang awalnya cerah mulai berubah mendung di sore hari. Awan gelap bergulung-gulung, dan angin utara menderu. Kepingan salju yang menyerupai bulu angsa mulai berjatuhan. Dunia berubah menjadi hamparan putih yang luas. Alam liar itu sepi, terbuka, dan tandus. Hanya Ling Xiao yang berjalan di sepanjang jalan resmi sendirian. Namun di langit yang penuh dengan kepingan salju ini, Ling Xiao kembali merasakan niat membunuh yang samar. Netherworld benar-benar menghantuiku. Mata Ling Xiao memancarkan cahaya dingin. Dia tahu bahwa para pembunuh dari Netherworld sedang mendekat. Kalau dihitung-hitung, ini sudah pembunuhan yang keempat. Kehilangan begitu banyak pembunuh, Ling Xiao juga tidak dapat memahami mengapa Netherworld begitu tekun. Dan berapa harga yang harus dibayar Ling Yun Xiang, si tua itu. Mata Ling Xiao memancarkan cahaya dingin. Sosoknya seperti bayangan, perlahan menghilang di hamparan salju putih yang luas. Desir. Seberkas cahaya darah berkelebat, membuat salju yang putih bersih menjadi merah. Sosok Ling Xiao berkelebat dan menikam seorang pembunuh yang bersembunyi di salju hingga tewas dengan pedangnya. Pedang ditenggorokan, tidak memberinya kesempatan untuk meminta bantuan sama sekali. Sosok Ling Xiao seperti hantu, seketika menghilang lagi. Di bawah persepsi energi spiritual Ling Xiao yang kuat, posisi persembunyian semua pembunuh menjadi sangat jelas. Dia bagaikan seorang pemanen yang sedang memanen kehidupan. Tanpa menunggu para pembunuh bergerak, dia sudah merenggut kehidupan mereka. Cahaya pedang itu cepat dan ganas, tetapi tidak memancarkan sedikitpun niat membunuh. Aura Ling Xiao sangat halus, seolah-olah dia tidak ada di dunia ini. Dia memanen kehidupan semua pembunuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Gelombang pembunuh ini memiliki lebih banyak orang, tetapi pada akhirnya, mereka semua mati di bawah pedang Ling Xiao. Setelah seperempat jam, tubuh Ling Xiao sudah bersih tanpa noda. Lebih dari 20 pembunuh dari Neterwar telah ditumpuk menjadi tumpukan mayat. Kemudian, dia membakar semuanya dengan api. Kobaran api menyinari tatapan dingin Ling Xiao. Ling Yun Xiang harus mati. 146. Setelah membunuh semua pembunuh dunia bawah, perjalanan menjadi jauh lebih tenang. Angin utara bersiul, kepingan salju menari-nari di udara, dan awan gelap bergulung di langit. Dunia diselimuti warna putih seolah-olah Ling Xiao adalah satu-satunya yang tersisa. Ling Xiao mengedarkan kisejatinya, dan setiap langkah yang diambilnya menempuh jarak lebih dari 100 kaki. Anehnya, dia tidak meninggalkan jejak kaki apapun. Seolah-olah dia terbang di salju. Dengan ketukan ringan, dia menempuh jarak lebih dari 100 kaki. Tidak meninggalkan jejak di salju. Jika ada yang melihat ini, mereka akan sangat terkejut. Ini adalah tingkatan King Gong yang sangat tinggi. Hanya ahli alam langit yang bisa terbang di udara, dan hanya ahli alam Grandmaster yang tidak bisa meninggalkan jejak di salju. Mereka bahkan bisa bertahan di udara untuk waktu yang singkat. Kisejati pemakan surga milik Ling Xiao sangat padat, dan tidak jauh lebih lemah dibandingkan seorang ahli alam Grandmaster. Setelah langit mulai gelap, Ling Xiao beristirahat selama sehari di sebuah penginapan. Pada hari kedua, salju telah berhenti turun, dan matahari bersinar di bumi, menerangi dunia yang terbuat dari es dan salju. Ling Xiao melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian, ia melihat sebuah kota besar muncul di Cakrawala. Kota itu sangat luas dan bagaikan binatang purba yang sedang berhibernasi di bumi. Tembok kota itu dibangun dengan batu merah, dan tingginya ratusan kaki. Di bawah sinar matahari, tembok itu tampak seperti nyala api yang mengalir, dan sangat terang. Ibu kota, akhirnya aku sampai. Mata Ling Xiao menampakkan sedikit rasa heran. Ibu kota itu tidak asing bagi Ling Xiao, karena sudah ada 10 ribu tahun yang lalu. Sebagai ibu kota negara kuno kehancuran besar, itu adalah tempat berkumpulnya sembilan naga, dan memiliki keberuntungan yang luar biasa. Ibu kota itu memancarkan aura kuno. Tembok kota itu berbintik-bintik, dan ada bekas lubang di sana. Itu menunjukkan bahwa kota kuno ini telah mengalami badai dan perang yang tak terhitung jumlahnya. Semakin jauh Ling Xiao berjalan, semakin ia dapat merasakan perubahan-perubahan di ibu kota. Arah yang dituju Ling Xiao adalah gerbang ibu kota, Sekte Desolasi Besar. Gerbang itu terletak di utara, dan memiliki aura yang dapat menelan dunia. Delapan gerbangnya terbuka lebar, dan orang-orang datang dan pergi, menunjukkan kemakmuran ibu kota. Ibu kotanya berbeda dengan kota kecil seperti kota King Hua. Ibu kotanya memiliki lebar ratusan mil, dan ada jutaan orang di kota itu. Itu adalah tempat yang sangat makmur tempat para pejabat tinggi dan kaya dari negara kuno kehancuran besar berkumpul. Di luar gerbang kota, banyak penjaga berbaju besi dengan ki dan darah yang meluap-luap menatap acuh-ta'acuh ke arah kerumunan yang lewat dengan mata bagaikan elang. Para prajurit yang menjaga kota itu semuanya setidaknya berada di ranah ki sejati, dan tubuh mereka penuh dengan aura pembunuh. Mereka semua adalah elit di medan perang. Ling Xiao berdiri di belakang barisan panjang dan mengikuti kerumunan orang memasuki kota. Minggir, minggir. Pada saat itu, keributan terjadi di antara kerumunan di belakang mereka. Ling Xiao menoleh dan melihat sebuah kereta perang datang dari kejauhan. Kereta perang itu bersinar dengan cahaya merah tua dan tampak luar biasa. Yang menarik kereta itu adalah dua ekor harimau putih yang sangat murni. Kedua harimau ini memancarkan aura yang kuat. Mata mereka berwarna merah tua, dan anggota tubuh mereka mengandung kekuatan yang kuat. Mereka sebenarnya adalah binatang iblis tingkat 5. Dua binatang harimau yang sebanding dengan Grandmaster Realm. Di kedua sisi kereta, ada dua kelompok penjaga bersenjata tombak. Mereka mengenakan baju besi merah tua yang tampak seperti api yang mengalir. Masing-masing dari mereka tampak gagah berani, dan aura mereka kuat. Ada jenis kecantikan yang berbeda pada mereka. Semua penjaga itu wanita. Tirai pada kereta perang itu terkulai ke bawah, dan cahaya merah menyala, membuat orang tidak dapat melihat siapa yang ada di dalamnya. Namun, Ling Xiao samar-samar dapat melihat bahwa sepertinya ada dua wanita di kereta perang itu. Meskipun dia tidak dapat melihat wajah mereka, sosok mereka anggun, dan tangan mereka ramping. Penampilan mereka seharusnya luar biasa. Kereta perang itu melaju menuju pintu paling kiri. Pintu itu sangat cepat, dan hanya anggota keluarga kekaisaran dan pejabat tinggi yang bisa melewatinya. Itu sebenarnya adalah perkemahan burung Vermillion milik Putri Kecil. Bukankah Putri Kecil sudah pergi ke Sekte Matahari Bulan Bintang untuk berkultivasi? Kamu tidak tahu tentang ini, kan? Kudengar Putri Kecil itu kembali untuk berpartisipasi dalam upacara besar tahun baru di alam liar yang agung. Perkemahan Burung Vermillion Kudengar meskipun hanya ada 360 orang, mereka semua adalah ahli di atas alam ki sejati, dan masing-masing dari mereka secantik bunga. Jika ada yang menikahi Putri Kecil itu, maka itu bukan berkah bagi semua, tetapi berkah bagi semua, berkah bagi semua. Saya menerima informasi dari dalam bahwa Putri Kecil itu tidak kembali untuk berpartisipasi dalam upacara besar tahun baru. Tampaknya dia memiliki tujuan lain, yaitu membatalkan pertunangannya dengan sampah itu. Pertunangan, mungkinkah itu Putra Raja Iblis, Ling Xiao? Kudengar sampah besar itu berkultivasi selama bertahun-tahun dan masih belum bisa membuka meridiannya. Bagaimana sampah seperti itu bisa layak untuk Putri Kecil? Bukankah begitu? Setelah Raja Iblis menghilang, sampah besar itu juga tidak bersenang-senang. Kudengar keluarga Ling telah memutuskan untuk membiarkan Ling Tianqi mewarisi gelar Raja Iblis. Sampah besar itu sudah tamat. Cek cek, sekarang ada acara bagus yang bisa ditonton. Petik 2 Petik 2 Kerumunan orang berdiskusi dengan penuh semangat saat mereka menyaksikan kereta perang itu perlahan mendekat dari kejauhan. Mata mereka dipenuhi rasa kagum dan hormat. Putri Kecil Xia Hongxiu, dia ingin membatalkan pertunangan. He he, ini makin menarik saja. Mata Ling Xiao berbinar, dan bibirnya membentuk senyum sinis. Jika pemilik aslinya, yang belum dirasuki oleh Ling Xiao, mendengar ini, dia mungkin akan merasa sangat terhina dan akan segera menerkam Xia Hongxiu untuk melunasi hutangnya. Namun, Ling Xiao tidak merasakan apa-apa. Bagaimanapun, perbedaan di antara mereka berdua terlalu besar. Sudah diduga bahwa Xia Hongxiu tidak ingin menikahi Ling Xiao. Namun, sekarang Ling Xiao telah mewarisi segalanya dari pemilik aslinya. Tidak apa-apa jika Xia Hongxiu tidak memprovokasinya. Namun, jika dia berani memprovokasi Ling Xiao, Ling Xiao pasti akan memberinya pelajaran yang tak terlupakan. Menjual manisan buah hau. Manisan buah hau yang harum dan manis. Tuan, apakah Anda ingin membelinya? Pada saat ini, seorang wanita tua perlahan berjalan ke sisi Ling Xiao. Dia memegang target jerami di tangannya, dan ada lusinan buah hau merah cerah yang dilapisi gula di atasnya. Wanita itu tersenyum dan menyela jalan pikiran Ling Xiao. Terima kasih, tapi aku tidak membutuhkannya. Ling Xiao menggelengkan kepalanya. Pandangannya masih tertuju pada kereta perang, dan dia tidak menoleh. Namun, pada saat berikutnya, Ling Xiao merasakan hawa dingin yang membunuh datang padanya. Dalam sekejap, hawa dingin itu hampir mengenai dadanya. Tidak bagus. Mata Ling Xiao berkilat dingin. Dia menyadari bahwa wanita tua itu memiliki niat membunuh yang sangat dingin di wajahnya. Sebuah belati muncul di tangannya, dan dia menusukkannya ke jantung Ling Xiao. Tusukan ini sangat kejam. Terlebih lagi, penyamaran wanita itu sangat bagus. Dia memanfaatkan gangguan Ling Xiao untuk mengelabui akal sehatnya. Begitu dia mendekatinya, dia ingin membunuhnya dalam satu serangan. Seorang pembunuh dari dunia bawah. Pikiran Ling Xiao bereaksi dengan cepat. Dia tidak menyangka dunia bawah akan bergerak pada saat ini. Terlebih lagi, aura wanita ini sungguh tak terduga. Dia ternyata seorang Grandmaster. Seorang pembunuh emas. 147. Pada saat kritis ini, dada Ling Xiao benar-benar ambruk. Pada saat yang sama, telapak tangan kiri Ling Xiao seperti pisau, mengiris pergelangan tangan wanita tua itu. Tinju kanannya meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi, tiba-tiba meninju keluar. Wah! Pedang wanita tua itu meleset, dan pada saat yang sama, telapak tangannya diiris oleh Ling Xiao. Dengan suara ledakan yang teredam, wanita tua itu benar-benar melayang kembali seperti selembar kertas. Ledakan! Tinju Ling Xiao mendarat di udara, menimbulkan suara ledakan. Kau sedang mencari kematian. Mata Ling Xiao memancarkan cahaya dingin yang tak tertandingi. Saat maju, kidan darah yang kuat di sekujur tubuhnya meledak. Puluhan pedang energi tak terlihat meleset keluar, menutup semua rute pelarian wanita tua itu. Kalau saja Ling Xiao tidak bertindak cepat tadi, mungkin dia sudah mati di tangan perempuan tua itu. Upaya pembunuhan berulang kali oleh dunia bahwa akhirnya menyebabkan Ling Xiao menjadi marah. Membunuh! Ling Xiao meninju keluar. Inti tinju yang besar meledak, melonjak ke segala arah, menyelimuti wanita tua itu di bawah aura tinjunya. Us-us-us! Di antara kerumunan di sekitarnya, beberapa sosok lainnya meleset keluar. Seperti hantu, memegang tombak, mereka menyerang Ling Xiao. Pada saat itulah masa akhirnya bereaksi. Mereka begitu takut hingga mulai berteriak dan berlarian ke segala arah. Tidak bagus, serangan musuh. Pembunuh! Lindungi sang putri! Mata para prajurit wanita perkemahan burung vermilion berbinar dan berteriak keras. Sekelompok prajurit wanita melindungi kereta, dan sekelompok prajurit wanita lain memegang tombak panjang, menusukkan tombak ke arah pembunuh yang datang dengan kecepatan yang tak tertandingi. Ding-ding-dang-dang! Tatapan wanita tua itu dingin. Belati di tangannya sangat cepat, menghalangi lusinan pedang energi tak terlihat satu persatu, dan mengeluarkan serangkaian suara benturan logam. Tinju Ling Xiao dilancarkan, sangat kuat dan tak tertandingi. Tubuh wanita tua itu berputar di udara seperti gasing, menghilangkan kekuatan Tinju Ling Xiao, dan seluruh tubuhnya melayang seperti kepingan salju. Bunuh dia! Ekspresi para pengawal juga berubah drastis. Ternyata ada seseorang yang berani membunuh putri kecil di ibu kota. Jika terjadi sesuatu pada putri kecil itu, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Aura wanita tua ini sama persis dengan aura para pembunuh yang menyerbu. Karena itu, mereka langsung mengambil keputusan. Di bawah pimpinan seorang jenderal muda kekar yang mengenakan baju besi merah, mereka menyerang wanita tua itu. Melihat perkemahan burung Vermilion dan penjaga kota keluar, Ling Xiao berhenti dan berdiri di samping untuk menonton. Cahaya pedang dan cahaya pedang memenuhi udara. Para penjaga semuanya adalah prajurit berpengalaman, dan mereka semua terlatih dengan baik. Mereka menyerang pada saat yang sama, dan energi sejati mereka melonjak saat mereka melesat ke arah wanita tua itu. Kau sedang mencari kematian. Wanita tua itu marah dan mengeluarkan suara serak. Dia bergerak secepat kilat dan belati di tangannya dengan cepat menebas leher beberapa penjaga. Darah berceceran di mana-mana. Dentang. Mata jenderal muda itu memerah saat dia menebas dengan pedangnya. Serangannya dipenuhi dengan kibawaan yang kuat. Dia sebenarnya telah mencapai alam naga dan harimau. Namun, wanita tua itu mengangkat belati di tangannya, dan cahaya hitam suci melesat keluar dan menunjuk ke pedang panjang sang jenderal muda. Tiba-tiba, sang jenderal muda merasa seperti disambar petir, dan ia terhuyung mundur beberapa langkah. Bang bang bang. Para pembunuh lain yang ingin menyerang Ling Xiao juga dikepung oleh para prajurit wanita dari perkemahan burung Vermilion, dan pertempuran hebat pun terjadi. Akan tetapi, meskipun para prajurit wanita ini memiliki keunggulan dalam jumlah dan terampil dalam bekerja sama, mereka setidaknya menghadapi para ahli dari alam naga dan harimau. Jadi, dalam pertempuran sengit tersebut, mereka langsung dikelilingi oleh bahaya. Tepat saat cahaya pedang seorang pembunuh melesat di udara dan hendak menembus tenggorokan seorang prajurit wanita, sebuah suara tua meledak di udara. Kamu mencari kematian. Di samping kereta, ada seorang lelaki tua yang tadinya mengemudikan kereta. Dia tampak biasa-biasa saja, tetapi ada kilatan petir di matanya saat ini. Sebuah tangan besar yang penuh energi sejati muncul di udara. Tangan itu sangat panas, dan memancarkan api yang berkobar saat mencengkeram para pembunuh. Wah! Pembunuh itu tidak mempunyai kekuatan untuk melawan dan tubuhnya langsung berubah menjadi kabut berdarah di udara. Tangan besar energi sejati menyapu, dan semua pembunuh ditampar sampai mati, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Apakah itu alam surga? Mata Ling Xiaowo sedikit menyipit. Xia Hongxiu seharusnya tidak memiliki kekuatan seperti itu untuk menyuruh seorang ahli alam surga mengemudikan kereta untuknya. Kalau begitu, mungkin hanya wanita yang satunya. Siapa wanita itu? Apa? Mata wanita tua itu berubah drastis. Melihat tangan besar energi sejati datang ke arahnya, tubuhnya tiba-tiba bersinar, dan dia berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya di udara, dengan cepat menghilang kekejauhan. Tetaplah di sini. Suara tua dan acuh tak acuh itu terdengar. Tangan besar energi sejati tiba-tiba meledak, dan cahaya yang menyala-nyala berubah menjadi lautan api, menyelimuti semua bayangan sisa. Lautan api membumbung tinggi, luas dan membakar. Sebuah teriakan terdengar, dan wanita tua itu langsung terbakar menjadi abu. Sial! Terdengar suara renyah dan sebuah token emas jatuh ke tanah. Suara mendesing. Kekuatan hisap yang kuat datang, dan dalam sekejap, token emas itu terbang ke tangan lelaki tua itu. Nona Suci, dialah pembunuh peraih medali emas dari dunia bawah. Lelaki tua itu menarik auranya, dan kembali ke keadaan malas dan santainya. Ada cahaya redup di matanya yang tua dan keruh. Suaranya sangat rendah, tetapi kekuatan mental Ling Xiao sangat kuat, dan dia mendengar kata-katanya. Orang Suci, mungkinkah dia adalah orang suci dari sekte matahari bulan bintang? Ini menarik. Mata Ling Xiao berbinar, dan dia berpikir dalam hati. Bawahanmu Wang Biao memberi salam kepada Yang Mulia. Para pembunuh telah mengganggu Yang Mulia. Bawahanmu akan mati seribu kali. Jenderal muda itu berlutut di depan kereta, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Hari ini, seseorang benar-benar berani membunuh kereta Yang Mulia. Untungnya, Yang Mulia baik-baik saja. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menebus dirinya sendiri bahkan jika dia mati seribu kali. Dia membenci kelompok pembunuh ini sampai ke akar-akarnya. Mereka harus membunuhku saat aku sedang bertugas. Mereka benar-benar pantas mati. Singkirkan mayat para pembunuh ini. Kau tidak perlu peduli dengan masalah ini. Aku akan mengurusnya sendiri. Suara perempuan yang jelas terdengar dari kereta. Tirai berkibar, dan sosok anggun dapat terlihat samar-samar. Iya. Wang Biao melihat bahwa putri kecil itu tidak melaksanakan tanggung jawabnya, dan ia segera menghela napas lega. Ia menyeka keringat di dahinya, dan memerintahkan bawahannya untuk membersihkan mayat para pembunuh. Aneh, para pembunuh itu jelas-jelas ada di sini untuk membunuhku. Bahkan jika orang biasa tidak tahu, orang-orang di kereta seharusnya tahu betul. Mengapa Xia Hong Siu tidak menginterogasiku? Mungkinkah dia mengenaliku? Mata Ling Xiao berbinar, dan dia menebak dalam hatinya. Awalnya dia memikirkan alasan untuk menghadapi interogasi Xia Hong Siu, tetapi dia tidak menyangka Xia Hong Siu akan menepisnya begitu saja, dan bahkan membantunya menutupinya. Mengenai bantuan Ling Xiao tadi, meskipun mengejutkan semua orang, mereka hanya menganggapnya sebagai pahlawan muda dengan kultifasi luar biasa yang turun tangan untuk membantu karena melihat ketidakadilan. Tidak ada yang menghubungkannya dengan para pembunuh itu. Aneh sekali. Ling Xiao tidak mengerti, dan tatapannya tertuju pada kereta. Kereta yang berhenti itu mulai bergerak lagi. Di bawah perlindungan perkemahan burung Vermilion, kereta itu perlahan berjalan memasuki kota. 148. Kakak senior, kamu kenal bocah nakal itu. Para pembunuh dari dunia bawah jelas-jelas mengincarnya. Mengapa kau menolongnya? Di dalam kereta itu, ada dua sosok yang cantik. Salah satunya adalah seorang gadis muda yang mengenakan gaun merah. Kulitnya seputih salju dan tubuhnya anggun. Meskipun dia tampak seperti baru berusia 15 atau 16 tahun, tubuhnya sangat seksi. Pahanya ramping dan kencang, pinggangnya kecil dan ramping. Tersembunyi di balik gaun merahnya, payudaranya mengjulang tinggi, membuat darah mendidih. Wajahnya sangat halus, bibirnya merah, hidungnya kecil, dan matanya besar dan berair. Namun, ada sedikit kesombongan di matanya, disertai sedikit kesan bangsawan. Rambutnya yang panjang diikat tinggi dan cambuk merah melilit pinggangnya. Dia tampak gagah berani dan memiliki kecantikan yang berbeda. Dia adalah putri kecil dari kerajaan kuno kehancuran besar, putri yang paling dicintai dari raja kehancuran besar, Xia Hong Siu. Pada saat ini, mata Xia Hong Siu dipenuhi keraguan saat dia melihat wanita di seberangnya. Saya tidak mengenalnya, hanya saja dia memiliki aura yang sangat familiar di tubuhnya. Suara yang jernih dan dingin terdengar, seperti manik-manik giok yang jatuh di atas piring giok. Sangat jernih dan enak didengar. Wanita itu berkata perlahan, matanya yang seperti bintang terbuka. Dalam sekejap, cahaya terang dilepaskan dan seluruh kereta menyala. Ini adalah wanita yang akan membuat orang merasa malu dengan inferioritas mereka. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan cahaya bulan yang samar. Pakaiannya yang putih lebih putih dari salju. Dia tampak sangat lincah, seperti peridari istana bulan. Dia memiliki temperamen yang luar biasa. Wajahnya yang cantik tak tertandingi, tubuhnya memancarkan temperamen dingin dan acuh tak acuh, seolah-olah dia berada di atas orang kebanyakan. Matanya seperti bintang. Matanya berkilau dan dipenuhi dengan cahaya redup. Rambutnya yang hitam terurai, dan tampak seperti bulan purnama di balik kepalanya. Dia cantik dan tampak seperti orang yang tidak berasal dari dunia ini. Dia duduk di sana, tetapi dia tampak sangat jauh, sehingga sulit bagi orang untuk menyentuhnya. Bahkan saat Xia Hong Siu melihat wanita ini, tidak ada rasa cemburu di hatinya. Dia hanya dipenuhi rasa kagum. Jika Xia Hong Siu adalah seorang putri dari dunia fana, maka wanita ini adalah seorang dewi di atas sembilan surga. Kecantikannya tak tertandingi dan tak tertandingi. Aura yang familiar. Xia Hong Siu semakin bingung. Matanya berkilat tanda mengerti. Wanita di hadapannya bahkan lebih terhormat darinya. Namanya adalah Yuesen, dan dia adalah saintes dari sekte matahari bulan bintang. Kultifasinya tak terduga. Aura itu sangat mirip dengan aura di area terlarang. Siapa pemuda itu? Mata dewa bulan linglung. Dia semakin merasa bahwa pemuda itu misterius. Kaka senior, apakah kamu ingin aku menyelidiki identitas pemuda itu untukmu? Xia Hong Siu memutar matanya dan bertanya sambil tersenyum. Tidak perlu. Jika takdir menghendakinya, kita akan bertemu lagi. Dewi bulan tersenyum tipis. Dalam sekejap, kecantikannya membuat dunia kehilangan warnanya. Bahkan Xia Hong Siu pun tak kuasa menahan diri untuk tidak tergila-gila. Wanita suci ini terlalu murni dan suci. Siapa yang tahu siapa yang akan bisa mendapatkan dukungannya? Mungkin hanya raja-raja muda legendaris yang layak mendapatkannya. Xia Hong Siu berpikir dalam hati, kereta itu sudah memasuki ibu kota kerajaan. Adapun Ling Xiao, meskipun dia memiliki keraguan di dalam hatinya, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia dengan patuh mengantre dan memasuki ibu kota kerajaan. Ibu kota kerajaan itu sangat besar. Bahkan jalan-jalannya cukup besar untuk menampung selusin kuda perang yang berdampingan. Ada loteng-loteng tinggi dan toko-toko di kedua sisinya. Jalan-jalannya sangat bersih dan dilapisi dengan sejenis batu giyok hitam yang kokoh. Di jalan, orang-orang datang dan pergi. Keadaannya sangat makmur. Masih ada tiga hari lagi sebelum kompetisi akhir tahun. Aku akan pergi ke paviliun ramuan spiritual untuk mencari Jiao Mu terlebih dahulu. Jantung Ling Xiao berdebar kencang. Dia tidak bergegas kembali ke Istana Raja Iblis. Sebaliknya, dia bertanya tentang lokasi paviliun ramuan spiritual dan menuju ke sana. Istana Raja Iblis saat ini, Tetua Agung Ling Yun Xiang, menginginkan cucunya, Ling Tianqi, untuk mewarisi gelar Raja Iblis. Dia bahkan tidak ragu untuk meminta dunia bawah untuk berurusan dengan Ling Xiao. Istana Raja Iblis saat ini jelas bukan tempat yang baik untuk Ling Xiao. Meskipun Ling Xiao tidak takut, dia tidak ingin mendapat masalah. Lagi pula, di matanya, Ling Yun Xiang dan Ling Tianqi sudah mati. Paviliun ramuan spiritual didirikan oleh salah satu dari dua Grand Master Alkimia tingkat tinggi dari Kerajaan Kuno Desolasi Besar, Master Spiritual yang murni. Paviliun ini didistribusikan ke seluruh Kerajaan Kuno Desolasi Besar dan menjalankan bisnis pil spiritual dan ramuan spiritual. Paviliun ini dapat dianggap sebagai aliansi alkimia yang longgar. Grand Master Jiaumu sebelumnya adalah sesepuh paviliun ramuan spiritual. Namun, kali ini, Jiaumu memiliki lima pil spiritual mendalam, enam pil spiritual mendalam, dan tujuh pil spiritual mendalam di tangannya. Bahkan di ibu kota kerajaan, dia akan memiliki status tertentu. Kali ini, Ling Xiao ingin melihat bagaimana kinerja Jiaumu. Jika dia melakukannya dengan baik, Ling Xiao tidak akan pelit memberi murid yang hanya mengaku ini beberapa keuntungan. Paviliun ramuan spiritual terletak di bagian timur kota. Paviliun ini menempati lahan seluas beberapa ratus hektare. Ada banyak loteng dan bunga serta tanaman eksotis dapat dilihat di mana-mana. Itu adalah salah satu tempat paling mulia di ibu kota kerajaan. Para alkemis dari paviliun ramuan spiritual dicari oleh banyak ahli, terutama para grandmaster alkimia. Mereka dapat memurnikan pil berharga yang dapat dikonsumsi oleh para grandmaster dan bahkan manusia langit. Status mereka sangat mulia. Sumber daya yang diperoleh paviliun ramuan spiritual setiap tahun akan membuat keluarga kerajaan-kerajaan kuno kehancuran besar merasa iri. Ketika Ling Xiao tiba di paviliun ramuan spiritual, dia diam-diam merasa takjub. Tamu yang terhormat, bolehkah saya bertanya apa yang Anda butuhkan? Kami memiliki berbagai macam pil spiritual dan ramuan spiritual di sini. Saya melihat bahwa Anda memiliki penampilan yang luar biasa dan bakat yang luar biasa. Apakah Anda ingin mencoba lima pil spiritual mendalam dan enam pil spiritual mendalam yang baru saja kami luncurkan? Begitu Ling Xiao memasuki aula pengobatan spiritual, seorang pelayan muda dengan wajah halus berjalan mendekat dan menyapanya dengan sopan. Tatapan mata pelayan itu sangat tajam. Dia bisa melihat bahwa meskipun pakaian Ling Xiao sangat sederhana, auranya luar biasa. Dia jelas bukan orang biasa. Terlebih lagi, Ling Xiao telah menggunakan teknik rahasia melahap surga untuk menyembunyikan kultivasinya, hanya memperlihatkan kultivasi alam transformasi roh tingkat ketiga. Meskipun mencapai tingkat ketiga alam transformasi roh di usia enam, enam belas tahun sudah dianggap jenius, hal itu tidak dianggap mengejutkan di ibu kota kerajaan. Oh, lima pil spiritual mendalam dan enam pil spiritual mendalam. Mata Ling Xiao berbinar dan dia memperlihatkan senyum tipis. Tampaknya Xiao Mu telah melakukannya dengan baik. Dia telah memurnikan dua pil spiritual ini dan menjualnya. Benar sekali. Lima pil roh mendalam dan enam pil roh mendalam disempurnakan oleh Grand Master Xiao Mu dari pavilion ramuan roh. Di seluruh kerajaan kuno kehancuran besar, hanya pavilion ramuan roh yang memilikinya. Pil spiritual lima mendalam dapat memungkinkan seorang ahli alam transformasi roh untuk meningkatkan kultivasinya hingga tiga tingkat tanpa syarat apapun. Sedangkan untuk pil spiritual enam mendalam, pil ini dapat memungkinkan seorang ahli alam transformasi roh untuk menerobos ke alam harimau naga. Terlebih lagi, tidak ada efek samping setelah mengonsumsi kedua pil spiritual ini. Pelayan itu berkata dengan bangga sambil menatap Ling Xiao dengan penuh harap. Oh! Lalu berapa harga lima pil roh mendalam dan enam pil roh mendalam? Ling Xiao bertanya dengan tenang. Lima pil spiritual mendalam masing-masing bernilai seribu batu spiritual yang tiada taraf dan enam pil spiritual mendalam masing-masing bernilai sepuluh ribu batu spiritual yang tiada taraf. Kedua pil spiritual ini disempurnakan secara pribadi oleh Grand Master Xiao Mu dan memiliki kualitas yang unggul. Harganya pasti sepadan. Apakah Tuan Muda ini ingin mencobanya? 149. Sangat mahal. Ling Xiao juga terkejut. Harus diketahui bahwa semua bahan untuk pil lima roh mendalam hanya bernilai seribu batu roh bermutu tinggi. Jika biaya penyulingan pil disertakan, harganya tidak akan melebihi dua ribu batu roh bermutu tinggi. Namun, harganya seribu batu roh bermutu tinggi. Ini hanya lima puluh kali lipat keuntungannya. Pil enam roh mendalam juga sama. Keuntungannya seratus kali lipat. Ling Xiao tidak menyangka bahwa lelaki tua itu, Xiao Mu, yang tampaknya terobsesi dengan alkimia, akan begitu berhati hitam. Begitu berhati hitam dan kejam, tetapi Ling Xiao menyukainya. Tuan Muda, itu tidak mahal. Kau tidak tahu, tetapi pil roh lima mendalam dan pil roh enam mendalam biasanya persediaannya sedikit. Kau tidak dapat membelinya meskipun kau menginginkannya. Hari ini, Grandmaster Xiao Mu baru saja menyempurnakannya. Jika kau menunggu sedikit lebih lama, kau tidak akan dapat membelinya. Pelayan itu salah memahami maksud Ling Xiao, tetapi dia tidak bermaksud meremehkannya. Sebaliknya, dia menjelaskan dengan sabar. Benar saja, begitu pelayan itu selesai berbicara, seorang pemuda berpakaian hitam bergegas masuk dan berteriak, apakah masih ada lima pil roh mendalam dan enam pil roh mendalam lagi? Berikan aku masing-masing sepuluh. Saya juga mau masing-masing sepuluh. Semuanya, berikan muka pada geng hari mau ganas. Pil roh lima mendalam dan pil roh enam mendalam hari ini, kita akan ambil semuanya. Mengapa Anda harus mengambil semuanya? Siapa cepat dia dapat? Oke. Saat pemuda berpakaian hitam itu menyerbu masuk, banyak kultifator dengan aura kuat menyerbu pavilion ramuan roh. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Status Grandmaster Xiao Mu sangat mulia. Setelah sebulan diuji, pil lima roh mendalam dan pil enam roh mendalam memiliki efek ajaib pada para kultifator di alam transformasi roh. Selain itu, pil-pil itu tidak memiliki efek lain. Tentu saja, banyak orang mencarinya. Namun, pavilion ramuan roh hanya menyediakan seratus pil roh lima mendalam dan enam pil roh mendalam setiap tiga hari. Bagi seluruh ibu kota, itu hanyalah setetes air dalam ember. Oleh karena itu, begitu mereka menerima berita itu, mereka semua bergegas masuk. Ketika Ling Xiao melihat pemandangan ini, dia juga sedikit terdiam. Sepertinya dia telah meremehkan daya tarik pil roh lima mendalam dan pil roh enam mendalam bagi semua orang. Tuan muda, jika Anda tidak membelinya sekarang, apakah mereka semua akan merebutnya? Petugas itu juga cemas. Melihat petugas lain dengan senang hati memandu pelanggan untuk membeli pil roh, dan Ling Xiao masih memiliki ekspresi jijik di wajahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk mendesak Ling Xiao agar bergegas. Saya di sini bukan untuk membeli pil. Aku di sini untuk mencari Grandmaster Jiao-mu. Kau tidak jahat. Pergi dan cari Jiao-mu untukku. Kau akan diberi hadiah. Ling Xiao tersenyum tipis, baru kemudian dia mengutarakan niatnya. Siapa yang kamu cari? Tuan, Tuan Jiao-mu. Pelayan itu tercengang. Dia menatap Ling Xiao dengan ekspresi yang berkata, apakah kamu gila? Pemuda ini tampak seumuran dengannya. Meskipun sikapnya luar biasa, dia berkata bahwa dia ingin Master Jiao-mu menemuinya. Mungkinkah dia sudah gila? Pelayan laki-laki itu hampir melompat berdiri dan mengumpat, tetapi dia masih menahan amarah di dalam hatinya dan berkata sambil tersenyum kecut, Tuan muda, bagaimana mungkin Grandmaster Jiao-mu adalah seseorang yang bisa saya temui kapanpun saya mau. Ku dengar dia sedang menyendiri memurnikan pil. Jika aku mengganggunya, aku takut aku bahkan tidak akan tahu bagaimana aku mati. Karena kamu tidak mau membeli pil roh, lebih baik kamu pergi saja. Pelayan itu tidak ingin terlibat lagi dengan Ling Xiao, jadi dia berbalik untuk menyapa pelanggan lainnya. Pelayan, jika Anda tidak bisa menemui Jiao-mu, maka mintalah manajer Anda untuk datang dan memanggilkan Jiao-mu untukku. Tanpa diduga, Ling Xiao langsung mencengkeram pelayan itu dan tidak mau melepaskannya. Meskipun pelayan itu memiliki kultifasi di alam kis sejati, bagaimana mungkin dia bisa melepaskan diri dari lengan Ling Xiao? Tuan muda, saya benar-benar tidak berdaya. Pelayan itu begitu cemas hingga hampir menangis. Namun, matanya berbinar dan dia langsung melihat sesosok tubuh berjalan mendekat. Pria parubaya itu mengenakan jubah hitam. Ia berkumis, berwajah sangat panjang, dan bermata kecil yang memancarkan cahaya. Ia tampak sangat cerdik. Tuan muda, dia manajer kami. Karena Anda ingin bertemu dengan Grandmaster Jiao-mu, saya akan memberi tahu manajer. Apakah idiom itu berhasil atau tidak, itu bukan sesuatu yang dapat saya putuskan. Pelayan itu menatap Ling Xiao dengan wajah muram. Baiklah. Ling Xiao tersenyum tipis. Pelayan itu berjalan mendekati pria parubaya berjubah hitam itu dan membungkuk. Dia menunjuk Ling Xiao seolah mengatakan sesuatu. Detik berikutnya, raut wajah pria parubaya berjubah hitam berubah, lalu dia menamparkan. Tamparan. Pelayan itu berteriak. Separuh wajahnya langsung membengkak, dan dia memuntahkan setegup darah. Dia terlempar oleh pria parubaya berjubah hitam itu. Tatapan mata Ling Xiao berubah dingin. Sosoknya melintas, dan dia langsung berteleportasi ke belakang pelayan dan menangkapnya. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Ling Xiao. Pelayan itu menutupi separuh wajahnya, begitu sedih hingga air matanya keluar. Dia berkata dengan tidak jelas, Tuan muda, saya sudah berbicara dengan manajer ma, tetapi dia tidak setuju. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Ngomong-ngomong, dia masih remaja. Alasan dia dipermalukan tanpa alasan juga karena Ling Xiao. Tatapan Ling Xiao langsung berubah dingin. Liu Cheng, Ling, kamu makin lama makin berani. Apakah Grandmaster Jiao-mu seseorang yang dapat ditemui oleh siapapun? Lain kali kalau begitu, aku akan mematahkan kakimu. Suara manajer ma yang dingin dan menusuk terdengar, dan tatapannya langsung tertuju pada Ling Xiao. Nak, apakah kamu yang ingin bertemu dengan Grandmaster Jiao-mu? Grandmaster Jiao-mu bukanlah seseorang yang bisa ditemui oleh Tom, Dick, atau Harry manapun. Manajer ma melihat bahwa pakaian Ling Xiao sangat biasa, dan kultifasinya hanya pada tingkat ketiga alam transformasi roh. Penampilannya juga lusuh, jadi dia tahu bahwa Ling Xiao bukanlah Tuan Muda yang mulia. Dia langsung mencibir. Aku memang di sini bukan untuk bertemu Grandmaster Jiao-mu. Ling Xiao menatap manajer ma dengan acuh tak acuh. Tidak ada emosi dalam suaranya saat dia berkata, aku ingin Grandmaster Jiao-mu menemuiku. Apa katamu? Hahaha. Pelayan ma menatap kosong sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Dia tertawa sangat keras hingga punggungnya bengkok. Nak, kau pikir kau siapa? Bahkan para pangeran tidak berani berbicara dengan sombong. Apakah anda raja dari hutan belantara yang luas atau penguasa tanah suci seni bela diri? Kenapa kamu tidak kencing dan melihat-lihat? Kamu pikir kamu bisa membuat Grandmaster Jiao-mu menemuimu? Tatapan manajer ma dingin saat dia menatap Ling Xiao. Tubuhnya memancarkan aura pembunuh samar seolah-olah dia akan menyerang kapan saja. Manajer ma juga berada di level ketiga Alam Naga dan Harimau. Karena suasana hatiku sedang baik hari ini, aku sarankan kamu untuk segera pergi. Kalau tidak, aku khawatir anggota tubuhmu akan patah dan kamu harus merangkat keluar. Tubuh manajer ma memancarkan tekanan kuat yang menekan Ling Xiao. Keributan di sini juga menarik banyak pelanggan pavilion ramuan rohani. Semua orang tampak seperti sedang menonton pertunjukan, dan mata mereka dipenuhi dengan rasa senang. Apakah otak anak ini dibanciri air? Dia benar-benar berani meminta Grandmaster Jiao-mu untuk menemuinya. Benar sekali. Prestige Grandmaster Jiao-mu di ibu kota hanya kalah dari guru negara dan guru spiritual Chunyang. Kurasa anak ini ada di sini untuk membuat masalah, kan? Manajer ma bukan orang baik. Sepertinya anak ini akan menderita. 150. Mendengar perkataan pelayan ma, Ling Xiao tidak marah. Sebaliknya, dia menyipitkan matanya. Kilatan tajam melintas dari matanya dan mendarat pada Steward Ma. Steward Ma gemetar, merasa seolah-olah sedang ditatap oleh binatang buas kuno. Seluruh tubuhnya menegang. Namun, dia segera menjadi marah karena merasa terhina. Bagaimana dia bisa takut pada bocah nakal yang sudah berada di alam transformasi roh tingkat ketiga? Bocah ini sungguh hina. Bagaimana kamu tahu bahwa Tuan Jiao-mu tidak akan keluar menemuiku? Saya sarankan Anda untuk patuh melapor kepadanya. Kalau tidak, saya tidak akan bisa mengendalikan apa yang terjadi nanti. Ling Xiao berkata dengan acuh-ta'acuh. Mata pelayan Ma berkilat tajam. Dia mencibir dan berkata, Bocah, kau benar-benar sombong. Sekarang aku berubah pikiran. Jika kau berlutut di hadapanku dan bersujud serta memohon belas kasihan, aku dapat mematahkan anggota tubuhmu dan menyelamatkan nyawamu. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Bersujud dan memohon belas kasihan, mematahkan anggota tubuhku, itu ide yang bagus. Jika kau pergi dan memberitahu Jiao-mu untuk datang menemuiku, aku juga bisa mengampuni nyawamu. Ling Xiao menganggup dengan acuh-ta'acuh. Ekspresinya sangat tenang, seolah-olah dia tidak merasakan aura kuat dari setewart Ma. Semua orang tidak bisa menahan tawa. Apakah bocah nakal ini ketakutan setengah mati? Dia benar-benar berani mengancam pelayan Ma. Semua orang tahu betapa kejamnya pelayan Ma. Sebelumnya, ketika seseorang membuat masalah di pavilion ramuan spiritual, pelayan Ma mematahkan anggota tubuh mereka dan melumpuhkan kultivasi mereka sebelum mengusir mereka keluar dari pavilion ramuan spiritual seperti anjing mati. Bahkan para pejabat dan pembesar yang berkuasa pun bersikap sangat sopan kepada pelayan Ma, karena adik pelayan Ma adalah selir dari wakil kepala pavilion ramuan spiritual. Guru spiritual pure yang biasanya tidak peduli dengan urusan duniawi. Oleh karena itu, sebagian besar urusan di pavilion ramuan spiritual dikelola oleh wakil guru pavilion, Sun Ki Wan. Bocah, kau cari mati saja. Wajah pelayan Ma langsung menjadi gelap. Niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Energi bawaan melonjak dari tubuhnya saat ia melancarkan serangan telapak tangan ke arah Ling Xiao. Telapak tangannya dikelilingi cahaya hitam samar. Cahaya itu sekeras besi dan batu, seolah-olah dapat menghancurkan segalanya. Pohon palem besi. Seni bela diri kelas mistik tingkat tak tertandingi. Satu serangan telapak tangan dapat menghancurkan emas dan batu. Jika seorang seniman bela diri terkena telapak besi, organ dalam mereka akan langsung hancur oleh kekuatan telapak tangan yang dahsyat. Bahkan para dewa tidak akan mampu menyelamatkan mereka. Pelayan Ma ingin membunuh Ling Xiao, jadi jurus pertamanya adalah telapak besi, yang paling ia banggakan. Telapak besi itu terbang di udara, mengandung jejak niat membunuh. Dengan suara ledakan samar, telapak besi itu tiba di depan Ling Xiao dalam sekejap. Di mata orang banyak, Ling Xiao berdiri di sana dengan linglung, tidak bergerak sama sekali. Bahkan ada beberapa orang yang tidak tahan lagi. Pemuda seperti itu akan dibunuh oleh Pelayan Ma di saat berikutnya. Ledakan. Namun, pada saat berikutnya, adegan yang diharapkan dari kepala Ling Xiao yang dihantam oleh telapak besi tidak terjadi. Sebaliknya, tangan Ling Xiao telah mencengkeram lengan Pelayan Ma. Telapak besi berhenti 3 inci dari dahi Ling Xiao, tetapi tidak dapat maju lebih jauh lagi. Apa? Ekspresi Pelayan Ma berubah. Ia merasa lengannya seperti dicengkeram oleh binatang buas dengan kekuatan tak terbatas. Ia sama sekali tidak bisa melawan. Kaca. Terdengar suara keras, dan lengan Pelayan Ma langsung diremukan oleh Ling Xiao. Ekspresi Ling Xiao tampak acuh-ta'acuh, tetapi Pelayan Ma merasakan gelombang rasa sakit yang hebat. Wajahnya langsung berubah, dan dia menjerit kesakitan. Ah ah ah! Tanganku! Bajingan kecil! Aku akan membunuhmu! Membunuhmu! Pelayan Ma tampak sudah gila. Wajahnya sangat ganas. Tangannya yang lain menghantam Ling Xiao. Inate Gangki yang kuat meletus dari tubuhnya seperti pedang tajam, menyebabkan lantai batu biru di aula itu retak. Kaca. Ekspresi Ling Xiao masih sangat tenang. Telapak tangannya seperti pisau, langsung menebas lengan Stewart Ma yang lain. Suara renyah lainnya terdengar, dan lengan Stewart Ma yang lain terkulai ke bawah. Ledakan. Kaki Ling Xiao seperti angin, menghancurkan lutut Pelayan Ma. Pelayan Ma berlutut di tanah dengan suara keras, melolong kesakitan. Teriakan mengerikan dari Pelayan Ma bagaikan teriakan babi yang sedang disembelih, bergema di seluruh aula pengobatan spiritual. Beraninya kau bersikap begitu kejam di aula pengobatan spiritual. Kau sedang mencari kematian. Tiba-tiba, beberapa aura yang sangat kuat menyerbu. Tatapan mereka acu tak acu, dan tubuh mereka memancarkan aura yang kuat, mengelilingi Ling Xiao. Orang-orang ini semuanya adalah Grandmaster, dan aura mereka tak terduga. Aura mereka yang kuat mengunci Ling Xiao, seolah-olah mereka akan melancarkan serangan dahsyat di saat berikutnya. Bunuh dia untukku. Bunuh bajingan kecil ini. Pelayan Ma hampir gila. Kempat anggota tubuhnya dipatahkan oleh Ling Xiao, dan dia berlutut di tanah karena malu. Dia terus-menerus batuk darah, dan wajahnya sangat kusut. Saya sarankan kamu jangan bergerak. Kalau tidak, saya khawatir akhir hidupmu tidak akan lebih baik darinya. Ling Xiao berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun dia dikelilingi oleh beberapa Grandmaster, ekspresinya masih sangat tenang. Beberapa Grandmaster yang hendak menyerang tercengang saat mendengar kata-kata Ling Xiao, dan mereka pun menghentikan langkahnya. «Jiaumu, aku di sini. Keluarlah!» Kilatan tajam melintas di mata Ling Xiao. Aura di tubuhnya melonjak, dan suara gemuruh meletus dari mulutnya, langsung bergema di seluruh aula pengobatan spiritual. Semua orang tercengang, lalu mereka memandang Ling Xiao seolah-olah sedang melihat orang bodoh. Apakah pemuda ini benar-benar ada di sini untuk menimbulkan masalah? Dia telah melukai pelayan Ma, tetapi dia tidak melarikan diri. Mengapa dia harus membuat Tuan Jiaumu khawatir dengan momentum seperti itu? Apakah dia tidak takut mati? Jejak kebencian muncul di mata pelayan Ma, tetapi dia tidak menghentikan Ling Xiao. Jika Tuan Jiaumu keluar, dia pasti akan membiarkan anak ini mati tanpa tempat pemakaman. Di ruang rahasia di aula pengobatan spiritual, Master Jiaumu duduk bersila di depan kualipil merah, tetapi dia tampak sedikit berdebu. Bahkan jenggotnya sedikit gosong, dan ada beberapa lubang di jubah putihnya. Kualipil di depannya mengeluarkan asap hitam dan tercium bau terbakar. Gagal lagi. Jiaumu tertawa getir dan berkata, Orang tua, pil jantung pedang ini adalah formula pil kuno. Formula pil yang kau berikan kepadaku masih kurang dua ramuan spiritual. Meskipun aku sudah menemukan ramuan spiritual lain untuk menggantikannya, tampaknya masih ada yang kurang. Saya tidak punya ide yang lebih baik. Di seberang Jiaumu duduk seorang pria parubaya dengan wajah penuh perubahan. Rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin, dan dia tampak riang dan tidak teratur. Wajahnya anggun dan luar biasa. Dengan sekali lihat, orang bisa tahu bahwa dia juga pria yang tampan saat masih muda. Dia membawa pedang kuno di punggungnya, dan matanya jernih, memancarkan jejak samar cahaya pedang yang tajam. Mendengar perkataan Master Jiaumu, mata pria parubaya itu menjadi gelap. Dia tertawa getir dan berkata, Kita sudah gagal lebih dari seratus kali dalam beberapa hari terakhir. Sepertinya pil jantung pedang ini benar-benar tidak bernasib baik untukku. Lupakan saja, kawan lama, aku tidak bisa menyalahkanmu untuk ini. Sepertinya surga ingin memotong jalanku untuk menjadi dewa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!